Bongkar rahasia kenapa Itel S2 3 Plus bisa murah Hai guys, dengan saya Ade Jadi minggu lalu saya diundang di acara launchingnya Itel S2 3 Plus Dan cukup kaget ketika pertama kali megang HP ini Jadi feelnya tuh bener-bener mewah banget Terutama displaynya ya Gimana nggak untuk layarnya ini curve melengkung panelnya AMOLED Terlapis Corning Gorilla Glass 5 Dan punya In Display Fingerprint Boss Dan untuk harganya ini cuma Rp 1,8 juta Makanya saya penasaran banget guys Dan disini saya udah siapkan ya beberapa peralatan Kita mau bongkar Dan kasih tau kalian rahasia kenapa Itel S2 3 Plus ini bisa murah Nah sebenarnya sayang sih guys ya Ngebongkar HP secakep ini Tapi oke lah Karena penasaran kita matiin dulu HPnya Terus di bagian bawah ini kita copot dulu guys Untuk SIM tray-nya Yang cukup unik ini karena jenisnya tuh sandwich ya Dual SIM tanpa ada micro SD slot Udah macem flagship aja Dan disini tuh ada silka red warna merah guys Untuk ngelindungin HP ini dari kemasukan air ya Kalau untuk bodi belakangnya sendiri Ini yang warna elemental blue Yang aku bilang cakep ya Desainnya tuh matte Dan bodi belakangnya ini juga melengkung guys Jadi enak digenggam Kalau untuk desain kameranya ini gede ya Jadi udah macem iPhone boba 3 Oke yuk langsung aja kita bongkar Jadi kita panasin dulu guys Lemnya yang tentunya ada di bagian sisi-sisi bodinya ini Nah kalau udah kerasa mulai panas Pelan-pelan kita coba angkat dengan suction cup Dan kalau udah mulai keangkat guys Kita bisa congkel dengan klip tipis ya Nah untuk congkelnya ya pelan-pelan aja Karena ya kita gak tau guys ya Apa yang ada di belakang bodinya ini Nah untuk bagian atasnya ini masih susah ya Jadi kita panasin lagi Karena untuk di bagian kameranya Ini ternyata juga ada lemnya Nah ini cukup susah ngebukanya Karena untuk lemnya ini bener-bener oke ya Dan akhirnya ini bisa juga ngebuka bodi belakang Itel S23 Plus ini Nah kalau untuk bodi belakangnya ini berasa tipis ya Dan disini kelihatan kalau untuk lubang kameranya ada dua Dan ini ditemani dengan lampu flash Dimana kalau untuk bodi belakangnya ini punya material plastik ya Oke yuk lanjut ke HPnya Jadi untuk di bagian ini tuh ada NFC guys Ya keren sih ya HP 1,8 jutaan punya NFC Dan disini kita mau coba buka untuk penutup mainboardnya ini Jadi disini kita bukanya pakai O-Bank Plus Dimana totalnya ada 11 baut Nah ini udah lepas semua bautnya guys Jadi kita mau coba congkel ya Untuk penutup mainboardnya ini Dan untuk material penutup mainboardnya ini tuh plastik Dan ada sedikit plat metalnya Dimana disini tuh ada NFC dan juga lampu flashnya Nah lanjut kita mau coba angkat mainboardnya Dan kalau flagship kan biasanya warna biru atau hitam ya Dan kalau ini boardnya warna hijau Nah disini kita coba dulu untuk soket baterai Soket penghubung ke PCB bawah Dan juga soket ke LCD Terus coba juga untuk kabel antena yang warna putih Sama ini tuh ada kabel speaker ya Yang warna hitam Nah selanjutnya disini kita bisa angkat mainboard dari ITEL S23 Plus Dan yang ada thermal paste-nya ini adalah chipsetnya ya Di dalamnya ini tersemat Uni SOC T616 Dengan RAM 8GB dan ROM 256GB Ini RAM dan ROM yang gede ya Buat kelas HP di bawah 2 juta Nah di mainboardnya ini kita bisa lepas kameranya ya Ini sekendari kamera Yang kecil banget Bahkan gak dijelasin guys Resolusinya berapa Dan kalau ini baru nih Kamera utamanya Dimana ini punya resolusi 50MP Yang buat hasil fotonya Yang gak bisa dibilang superior Tapi udah oke banget buat kelas harganya Apalagi kalau kondisi fotonya di luar ruangan Dan kalau di dalam ruangan atau minim cahaya Ini udah mulai muncul noise ya Nah ini untuk hasil videonya Dimana untuk resolusinya sendiri Ini direkam di resolusi maksimalnya ya Full HD 30fps Dan untuk hasilnya dia bisa stabil guys Nah kalau ini adalah kamera depannya Dimana dia punya resolusi 32MP Dan hasilnya juga bisa dibilang cakep Untuk kelas harganya Ya asal jangan dibandingin dengan HP 3 jutaan ke atas ya Nah ini untuk kamera depannya Dimana untuk resolusinya sama ya Ini bisa merekam di resolusi Full HD 30fps Yang untuk hasilnya juga bisa stabil Oke yuk kita lanjut Mau bongkar PCB bagian bawah ya Jadi disini kita harus ngelepas lagi Totalnya ada 8 baut Baru disini kita bisa buka tutup PCB bawahnya Dimana materialnya ini metal bercampur plastik ya Nah disini kita bisa copot dulu untuk soket KLCD Dan juga ke mainboardnya Baru kita bisa lepas ini ada buzzer speaker Yang sayangnya masih mono tapi cukup gede ya Jadi suaranya emang kenceng Walaupun cempreng Nah terus disini kita lepas lagi 1 baut Baru nih kita bisa angkat untuk PCB bawahnya Nah jadi disini tuh ada slot SIM card Terus ada USB-C yang fast charging Tapi cuma 18W Dan disini tuh ada kamera kecilnya guys Ini adalah sensor in display fingerprintnya Nah untuk di bagian PCB bawahnya ini ada motor vibrator Dan untuk baterainya ini punya kapasitas 5000 mAh So masih sulit ternyata ya Nyari hal kenapa ITEL S23 Plus ini bisa murah Karena untuk dalamnya sendiri ternyata bisa dibilang cukup oke Buat kelas HP di bawah 2 juta Untuk prosesornya Uni SoC T616 RAMnya gede 8GB plus 8GB ROMnya 256GB Punya NFC Hasil kameranya pun oke ya Dan videonya juga bisa stabil Ada in display fingerprint Dan untuk speakernya besar Cuma sayang masih mono ya Paling yang berasa murah di sekendari kameranya aja nih Yang punya ukuran kecil banget Nah untuk kesimpulan dari saya Kalau kita ngeliat HP ini dari luar Ini emang cakep banget guys ya Terutama di displaynya Jadi ini feelnya tuh berasa HP 4 jutaan ke atas Kalau untuk dalamnya atau jeruanya sendiri Setelah saya bongkar langsung HPnya Sebenarnya gak ada yang aneh ya Ini masih oke lah Bahkan untuk kelas HP di bawah 2 jutaan Nah pertanyaannya Kenapa kok HP ini bisa murah? Jadi pas acara launching kemarin Saya sempat tanya dengan marketing directornya Itel Indonesia Kenapa kok HP ini bisa dijual di bawah 2 juta? Jadi untuk saat ini Itel cuma ngambil keuntungan Atau margin yang sangat tipis guys ya Makanya dia bisa ngejual HP sekeren ini Dengan harga gak sampai 2 juta Nah menurut kalian Kira-kira Itel ini ngambil untung berapa ya? Jualan HP ini? Kasih komen di bawah ya Oke sekian dari saya Ade Thank you udah nonton video ini sampai habis Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Yuk